What's up basketball fans, welcome back to timeout Don't get me wrong, it's a good news for everybody in Asian Games Apalagi di Jakarta yang punya tiket nonton Filipin, pasti seneng banget Kapan lagi bisa nonton pemain NBA dengan harga 100 ribu rupiah Gue yakin pasti udah excited banget semua Tapi gue mau ngomongin tentang NBA lagi, kenapa gue bilang mereka labil Jadi kan yang kemarin NBA itu udah bilang gak boleh main kan si Jordan Carson Karena ini bukan olimpiade ataupun kompetisi yang dibawahi oleh FIBA Tapi hari ini tim officialnya Filipin itu melakukan banning sekali lagi ke NBA Dia mengatakan kalau kenapa pemain China dari Houston Rockets, si Zhao Qi, dan juga si Dallas Mavericks Ding Ting yang nyuang itu boleh bermain, sedangkan si Jordan Carson gak boleh bermain Nah mungkin disitu NBA melihat argumentnya Filipin itu legit Sehingga mungkin mereka udah merasa ada di pojok juga kayak kenapa ya gitu gini Akhirnya dikasih lah main si Jordan Carson ini Tapi Jordan Carson pun ini kan hari ini game udah mulai ya Asian Games hari pertama seperti yang kalian ketahui Gue rasa sih sama kemarin namanya udah didaftarin ya Kayaknya kan udah ada tuh kemarin banyak yang ngepost juga kan 12 nama yang dia daftarin oleh Filipin Jadi ini mungkin proses memainkan Jordan Carson di Asian Games pun lebih mudah lah Karena namanya udah emang udah terdaftar Jadi hari ini kan sekarang nih di LA kan gue yakin dia ada di LA yang main main droolick Sekitar berapa ya kan? Setengah 9 pagi Jam setengah 11 malam sini mungkin setengah 9 pagi disana Kayaknya baru bangun nih Jordan Carson Tapi pasti udah disiapkan tiket sama tim nas Filipin Untuk terbang mungkin yang paling cepet lah bisa nyampe ke Indonesia Dan gue sih feeling gue sih dia akan nyampe di Jakarta besok malem ya Berarti Rabu malem besok Dan gosipnya sih di game pertama dia gak akan main Karena pasti akan istirahat capek banget traveling dari LA ke Jakarta Apalagi mereka main tanggal 16 ke-10 pagi Jadi udah gak memungkinkan lah untuk Jordan Carson bermain Mungkin dia akan dateng ke lapangan tetap paling duduk di bench untuk support sekalian pun Untuk melihat kondisi lawan-lawannya Filipin Tapi gue yakin lah lawan Kazakhstan game pertama Filipin bisa menang lah They should be win by like at least 10 or 15 points in the first game against Kazakhstan Tapi yang seru adalah game melawan China Ini kan the biggest game probably in the group preliminary round You guys don't wanna miss that one Filipin lawan China akan seru banget Gue yakin ada Jordan Carson lawan Zhao Chi dan lawan Ting Yang Yuang Plus ada satu lagi Konghala yang jago namanya Wang Zainlin ya Gue kurang hafal sih pemain-main China Karena gue liat main kayaknya gak ada Gyo-Gyo Island tuh gak ada Jadi tetep lah tapi ini Filipina lawan China You cannot miss that one I cannot wait to watch that one too But sejur Jordan Carson pun Hari ini Konghala akan didaftarkan sebagai pembawa bendera untuk tim Filipin juga Nanti saat openingnya Asian Games tanggal 18 Agustus Jadi ini moment It is a very historic moment and a very big moment for all Filipino basketball fans Because this is the first time Jordan Carson gonna suit up as a Filipino player So and we gonna witness that How crazy is that Kita jadi witness langsung yang ada di Jakarta untuk melihat debutnya Jordan Carson bersama tim Filipin So amazing moment We have to cherish this moment juga So guys if you could still get that ticket that Filipino Philippines against China tickets you better get it quick Karena pasti akan cepet banget tuh abisnya Cek tomorrow besok pagi atau mungkin sekarang di kiosk tickets atau apalah itu gue gak tau Kemana banyak buat yang komen di mana bisa beli tiket So guys Watch out for the Philippines now They have a strong team I think with Jordan Carson Jelas ini menambah Kepercayaan diri mereka juga Plus Scoring machine man He might average 30 points a game In this third way We never know Because Dia memang waktu di Lakers pun Scoringnya lumayan tinggi kan Jemang main main di Cleveland sedikit turun But Gue yakin lah Dekman juga latihan sama Drew Hanlon Selama all summer long Working out with Drew Hanlon I'm sure he's In top shape right now Apalagi main juga baru main di Drew League So watch out for Jordan Carson We will see how you gonna do But Itu dulu videonya Abis ini Abis gue makan pizza hut Kita baru review game Indonesia Thumbs up Jangan lupa untuk di like Jangan lupa untuk komen Apapun yang kalian mau Tentang Bagaimana kehadiran Jordan Carson Ada di Asian Games Dan jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys next video Peace